Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Apakah benar ada penyakit Yang dikirim oleh seseorang Kalau ada bagaimana Cara mengatasi Terima kasih, Assalamualaikum Penyakit kiriman Pakai apa kirimannya, pakai pos Penyakit dikirim Melalui pos Racun dikirim bisa Kalau racun dikirim melalui pos Taruh di roti Kemudian rotinya dimakan itu kiriman Racun itu bisa Kalau penyakit dikirim mungkin maksudnya sihir dan sebagainya Orang beriman, tidak usah takut sama sihir Kita diajar ke Nabi Memang ada orang menyihir Tapi jangan segala sesuatu dihubungkan sama sihir Kadar ada bunga di depan tokonya Langsung katanya sihir Itu orang jatuh bunganya, beli di pinggir jalan, jatuh di situ Orang hidupnya takut Sihir, teruk dikit-dikit sihir Sihir itu juga tidak benar Kalau Anda punya Wirit-wirit zikir Dikir, tidak usah takut dengan sihir Baca Mu'awidatain Kul'adhuwala Kul'adhu binas Ayat kursi sebelum tidur Rutinkan itu semuanya Kalaupun menimpa Anda sihir Tidak akan lama Dia akan mampir saja dan pergi Dan Nabi pun pernah kena sihir Tapi tidak akan mempengaruh kepada wahyu Nabi kena sihir Dijelaskan Tapi Nabi kena sihir Tidak akan mempengaruh Tapi tidak dikit-dikit sihir Tidak begitu Maksudnya mungkin begitu Ada orang ngirim nyakit Ngirim sihir Sihir ada Al-Quran disebutkan Wanita-wanita sihir yang biasa meniupkan Di bun Pintal apa Ikatan-ikatan Itu ada sihir untuk dikirim Nyakit Ada Cuman sebagai orang beriman Itu ayat itu untuk menolak itu Saya baca terus Tapi kenal Kamu bacanya benar Tapi kamu juga percaya Lebih yakin dengan dukun Gimana anda kena sihir Jadi apa yang dari Nabi harus kita yakin Lebih dasar Lebih hebat Tidak usah mikir Dikit-dikit sihir Sakit Katanya Datang ke dokter Katanya Kata dokter gak ada Alhamdulillah gak ada Syukurlah Gak ada malah cari ada Datang dokter gak ada Baik sehat semuanya Bukan gak ada Kalau kamu usah merasa sakit Belum ketemu Kan begitu Kan ada penyakit-penyakit baru Tinggal minta ya Allah sembuhkan Jangan sampai ada penyakit baru lagi ke saya Tidak langsung Sihir-sihir Sihir itu rutin Kita gak hanya menolak sihir Dengan birut yang kita baca Itu orang beriman Dan gak usah pakai jimat Jimat itu bukan sesuatu yang harus Jimat itu adalah Jimat itu macam-macam Kalau kita meyakini Jimat punya kekuatan syirik Tapi jimat ini adalah Dalam riwayat Jimat itu asal kalimat-kalimat Yang ditulis Kemudian dikalungkan Pada seorang anak Pada zaman Saidin Abdullah bin Umar Ada anak kecil Pengen dihindarkan dari syir Nah kan dikalungkan Kalimat-kalimat Itu harus terhormat Dikalungkan di kalimat Itu kan anak kecil Pasang jimat Kalau sudah tua bisa baca Quran Jangan pakai jimat Baca sendiri Pakai jimat ini Tapi jangan seperti sebagian orang Jimat langsung syirik-syirik Cuman kita lihat ceritanya Seperti apa Baca dikir Dikir ada pahalanya Jimat ditempelin Tidak dapat tahanlah orang tua Cimatan Maaf yang suka cimat langsung Kita perlu banyak pikir kepada Allah Kalau engkau dengan Allah Allah denganmu Jangan sudah jangan Nah kemudian dengan menghimbau Jangan segala hidupmu Diurusuh hubungkan dengan syir-syir Sebenarnya kalau kita sering ngomong Syir-syir Suhu Tuhan sama orang Udah saya Usaha saya bangkrut Ada yang gak seneng sama saya Semua maunya Ada yang gak seneng Nabi aja gak seneng Apalagi ente Pengen orang seneng semuanya Kok pusing? Semua orang ada gak seneng sama kita Tinggal kita menapai hati Cuman ini loh Kadang-kadang dikit-dikit Toko gak laku Ada yang gak seneng bu ya Ada yang masang-masang Masang apa? Masang kusen itu Aneh Jangan usah kita macam-macam Kita perlu lapangkan hati Kalau sangat baik kepada siapapun Punya masalah Datang ke dukun Anak hilang ke dukun Dibilang ke sana Pas lagi Kalau namanya yang dukun Ngira-ngira Kan namanya ngira-ngira Ya kadang pas Kadang enggak Ngira seratus kali Gak bener Gara-gara bener sekali Dianggap bener nih Katanya ustadz lagi Ini kan problem Kayak gini misalnya Gak boleh Jangan mesti diurusan Coba aneh-aneh begitu Kita dengan Allah Ada zikir Masih pakai cimat Anak-anak boleh Ada ngambil keberkahan Ayat Quran Yang ditempelkan di rumah Bukan satu yang salah Tapi harus dikir juga dong Ada orang kemana-mana Minta cimat Pernah dikir enggak Ini salah Bukan itu Kita perlu dikir Tapi saya enggak bisa Pertikir masa Kulhu'al-kulhu'ala Enggak bisa hafal Hafal La'ilallah seribu kali Salawat seribu kali Itu saja Yang bisa Kita harus benar dikir Yang rutin Dan itulah yang akan menjauhkan Dari gangguan Yang tidak terlihat Jadi gangguan di rumah kita itu ada dua Yang terlihat dan yang tidak terlihat Yang terlihat adalah datangnya maling Itu sudah selesai CCTV beres Satpam beres Tapi yang tidak terlihat ini adalah Was-wasnya syaitan dan sihir tadi Yaitu was-was syaitan itu menjadikan kita Hobi maksiat Melakukan keharaman Sama istri emosian Nah ini Ini was-was syaitan Cara mengusirnya apa? Usir syaitan dari rumahmu Dengan memperbanyak baca Al-Quran di rumah Baca dikir itu beres Ya Baik Jadi ada benar kiriman itu ada Tapi kita tidak boleh menghubungkan Semua kehidupan kita dengan seperti itu Yang dohir jalani dulu Kalau sakit ya pergi ke dokter Jangan sampai anti dokter ya Dokter itu adalah termasuk ahli dikir Yang disebut melalukan nafas Alu ahli dikir ingguntum melata alamun Kalau tidak dokter Pokoknya orang ngerti Bukan orang yang suka ngarang ya Oh sakitmu begini Wais ya Harus nggak ngarang Datang Dokter itu ilmu kedokteran Dan juga ilmu yang dipelajari dengan benar Kalaupun ternyata disitu ada dokter yang bohong Bukan salahnya ilmu kedokteran Sahanya yang bohong itu Ilmu kedokteran itu tentang dosis obatnya juga jelas Dan itu termasuk tibun nabawi Termasuk minum madu jelas Nabi melakukannya Habbah Sauda iya Cuman jangan sampai ada kesombongan diantara kita Yang sudah biasa pakai tibun nabawi habba saudak Ke dokter nggak mau Bahkan mencacimaki dokter Kok hidup mencacimaki Nabi mengajari kita belajar dengan siapa saja Apalagi ini urusan dohir Hendaknya kita serahkan kepada ahlinya Dan juga dari bidang kedokteran pun Harus benar-benar melirik Apa yang datang dari nabi Kalau sudah nabi menyebutkan nabi Tidak berucap dengan hawa nafsu Wahyu Pasti istimewa Kalau ternyata belum menemukan hikmah Di balik obat yang disebutkan nabi Itu bukan karena yang disebutkan nabi Tidak ada faedahnya Tapi kita belum paham Belum bisa menjangkau faedahnya Dari apa yang dilakukan nabi Seperti itu InsyaAllah Bebas sihir InsyaAllah Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim